yo moin moin masih kedam lo itu kembali lagi bersama gua backpacker gembel dan sekarang tanggal berapa ya sekarang tanggal 9 April 2021 dan sekarang gua lagi di Trier di Jerman dan gua barusan lihat videonya Arin Gunto enggak sih aslinya gua udah lihat video ini udah lama yang ini cuy yang dia mulai season 3 dan gua termotivasi gua kepikiran kayak gua udah satu tahun bikin YouTube gua mulai dari tahun lalu video pertama gua Mas Tria yang gak jelas banget isinya cuy makan samyang 30 menit dan gua ngerasa kayak gua sayang banget kalau misalkan enggak mengabadikan momen-momen yang ada sekarang gua tinggal di Jerman gua kayak sayang banget kalau misalkan enggak gua bikin video ataupun enggak gua abadikan jadi gua kepikiran kayak gua pingin lebih konsisten lagi bikin YouTube gue pingin kayak setiap hari meskipun gak mungkin bisa setiap hari mungkin sih bisa sih tapi gua harus bener-bener konsisten gua kepikiran kayak gua berusaha semaksimal mungkin bikin video setiap hari gua mau mengembalikan five-five daily vlogging yang ada di Indonesia karena gua ngelihat kayak jujur gua cuma ngelihat ini aja sih Bang Echa Bang Arin Gunto sama Biva Felicio dan gua ngerasa kayak sayang sama ada five-five youtuber Indonesia yang bikin daily vlog lagi cuy dan gue mau bilang ke kalian semua gua bakalan bikin season 1 daily vlog gua dimulai dari video ini cuy selamat datang di season 1 backpacker gembel jurnal lanjut lagi ke jurnal gua yang pertama ini hasilnya sekarang gua mau ke Copeland gua mau keluar kota gua mau ke IKEA karena di kota gua nggak ada di triar ini itu ke arah atas kul sekitar dua jam Oh ya buat informasi buat kalian semua gua nggak perlu beli tiket karena gua disini student dan gua bisa kemana aja di satu bonus lan itu pake kartu pelajar gua ini kartu pelajar gua cuy bisa lihat eh ini cuy Hoshula trier jadi gua nggak perlu beli tiket gua bisa kemanapun kapanpun tapi gua kayak mager banget dan gua ngerasa kayak gua sayang banget kalau misalkan gua ke IKEA karena barang-barangnya juga menurut gua pribadi mahal jadi gua kayak sayang banget beli itu dan akhirnya gua kepikiran kayak gua mau ke salah satu toko ini namanya tokonya itu Oiro Shop semua barang yang ada di sana itu harganya satu euro mungkin di Oiro Shop gua bisa nemuin box yang gua pingin dan biar kamar gua lebih tersusun lebih rapi cuy tapi sebelum gua pergi gua pingin beres-beres kamar dulu karena kamar gua kotor banget yaudah cuy gua mau bersih-bersih dulu abis itu gua mau berangkat ke Statoke mungkin gua telpon yang lain apa mungkin gua telpon sekarang ya gua mau telpon Hilal atau Minggulu cuy oke mereka berdua nggak ngangkat gua kepikiran satu orang lagi yang mau gua telpon yaitu si Anwar si Milikiti di Oh woi 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 Cuy, ternyata Tavi udah sampe bagi kalian semua yang liat vlog gua mungkin tau Tavi itu siapa dan iya cuy dia udah sampe di trier, abis itu kita mau ke start, oke? ngomong apa kan? Ayo kita ke start guys Oke Aku sering ngomong gitu jadi start itu nama supermarket yang ada di Jerman engga, start itu kota kenapa gua bilang kita pergi ke start? karena Anwar, Hilal, Ming, Tavi mereka tinggal di desa cuy gua sendiri yang tinggal di kota dan kenapa gua tinggal desa ya? oh kawasan elit kawasan elit desa kawasan elit oke yus budal lo sih aja yus aku resi-resi kamar sih yang mana budal yus 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 jadi gua sama anak-anak abis ini mau ketemuan di start oke tapi gua mau bersih-bersih kamar dulu sayang cuy kalo misalnya gua abisin gua minum dulu waaah baik ga ada gulanya cuy jadi jerman gua ga perlu nyuci piring pake tangan Karena disini ada Ada mesin cuci Tapi buat Piring dan lain-lainnya Jadi efisien Dan gampang Dan sekarang gue butuh Sabunnya buat Mesin cuci piring Kita pilih Gampang dan gak ribet Dan masih ada satu lagi tugas gue Yaitu membersihin kamar Oke Kita mulai Sampai jumpa Akhirnya udah kelar juga cuci Gue udah kelar masih bersih Udah bersih Gak bersih-bersih banget sih Tapi Lebih nyaman lah Diliatnya Ini R7 Sekarang gue mau ganti baju Abis itu mau berangkat Oke Lumayan panas sih Gue gak tau cuacanya sekarang berapa Nah Ini poin paling penting Kalau misalkan kalian tinggal di Eropa Kalian bener-bener Harus liat Perkiraan cuaca Yang ada di aplikasi Ataupun di berita Karena Kadang hujan Kadang panas Ataupun sebaliknya cuy Sekarang panas Tapi gue gak tau Ntar dingin atau enggak Gue takutnya Keceli Gue gak tau bahasa Indonesia Apa Tapi bahasa Jawa nya keceli Kayak Tertipu lah Gue takutnya ntar Kalau misalkan gue keluar Sekarang panas Gue gak pake jaket yang tebal Tiba dibantar Malem dingin cuy Itu yang gue takutin Dan Gue harus liat cuaca dulu Oke Di trier Sekarang 15 derajat Sampai Matahari tenggelam Sekitar 12 Boleh lah Moin Moin Bis zuhause Yup Kiste bir Tadi sini kok telepon cuy Dia tanya Gak penting sih Ya udah gue mau Ganti baju dulu Abis itu Berangkat oke Yoi Gue udah siap Dan sekarang mau berangkat cuy Kesalahan yang selalu terjadi Gue lupa liat Jadwal bis dan Sekarang jam 15.30 Dan bisnya Adanya jam 15.41 Jadi gue harus terpaksa Harus nunggu Sekitar 11 menit Yaudah Kesalahan Gua tumpu disini cuy Jadi gue udah sampai di start Kita cari mana Kita cari mana Hilal Mas 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 Cawal lu Cawal lu Cawal lu Lalu Tau kok ngering Lalu Lalu Lightning Lightning Lalu cokor Kok cokor kayak lu Lu tahu ga dia Masuk dalam World World Hampir 20 menit lebih Keluar Bumin energi drink doang Maser Gue tanya lu Gapan Males gue beli mahal aku mikir tukang do ini nih kerja beli di urus sama banget beli ini doang belanja buat bersih-bersih rumah guys sekarang kita mau ke rumahnya Albi semua orang liatin santai aja karena gue youtuber profesional bapak 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 tadi aku beli ini abis berapa? ini harganya 1 euro doang 7 euro kamu ingin aku beli ini? ini 13 euro beli ini C1 A ini di H&M harganya 7 euro tas ini di ebay diskonan 10 euro sepatu 10 euro ini celana 10 euro H&M ini 10 euro juga di Primark mahal 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 cuy mahal cuy mahal cuy mahal cuy jadi gue mau nyari apa namanya? berliner don gue sekarang udah gak makan daging di dalam donernya ada daging ya kan gemius ya sayur sayur kiri kiri mana? kiri mana? gak ada dagingnya tuh ini dia cuy kita sampe cuy disini press bed ya hahaha hahahahahahaha hahaha selamat menikmati di syaf, terus dia bilang dia tanya, lu udah pernah nyoba belum? udah, tapi gak seberapa-apa terus gue minta yang lebih banyak kita lagi digang, cepi banget 4 sampah nih ini di jerman ya digang-gang kayak gitu biasanya tempat-tempatnya bar enak sih donornya enak ya? enak ya? tapi donor ternyata aku ini enak-enak apa ya nggak salah sih, nggak paling berbeda nah ini coba tempat ibadahnya orang yahudi apa sih namanya gue? apa sih? apa sih? ternyata ada tempat ibadahnya tempat ibadah nggak ya, jadi HALTU LAGI MING LU KENAPA SELALU SELAM MEMBACA PENTA Eh gua kasoh ya Kita pake bis 8 kan Bis 8 disini anjing bener Nah terus abis itu kita ganti bis Bis 8 disini anjing Bis 8 disini anjing Emang lu tadi ga liat disitu Akhirnya cuy Setelah drama Salah halte gara-gara MING di belakang ini Kita udah sampe Rumahnya ALBI Oke cuy kita udah sampe setelah sekian lama Gara-gara MING Salah halte terus Lu kenapa ga bisa baca halte MING Karena biasanya baca Al-Quran Sini udah ikut gua Sini udah ikut gua LAL Yakin akan melok Hehehe Hehehe Ciao Maskut Come good home Anjing gua salah cuy Woi Dan ya sekarang Kita mau berpisah di Kita bisa dimana Abanhof ya Abanhof Bisa di Abanhof Mereka berdua ke Desa Tarfos Gua mau ke Triernot Oke Mungkin gua sambung videonya tau gak tau Apa mungkin gua penutupan di rumah aja oke Kita langsung ke rumah cuy Akhirnya cuy Gua udah sampe rumah sekarang-sekarang jam 2332 Yaudah dan Abis ini gua mau ngedit vlog ini cuy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax